Alhamdulillah salam dunia, jangan lupa like, komen, dan subscribe Persib Bandung Juara Polisi telah menyiapkan skema pengamanan lalu lintas di agenda konvoy mapak juara Persib Bandung Sejumlah jalanan kota Bandung diprediksi akan dipadati warga yang ingin menjadi saksi setelah maung Bandung keluar sebagai kampiun Liga Indonesia Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar mengatakan 350 personel lalu lintas sudah disiapkan untuk berjaga di sejumlah titik kemacetan Menurutnya, puncak konvoy mapak Persib Juara akan mulai terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Jadi hari ini akan ada penyambutan untuk perayaan Persib Juara Tapi dari tadi, memang sudah banyak yang berkumpul di beberapa titik untuk penyambutan tersebut dan kemungkinan puncaknya itu ada di pukul 13 waktu Indonesia Barat Katanya saat dikonfirmasi detik jabar, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024 Dari informasi TMC Polrestabes Bandung, arak-arakan Persib akan dimulai dari gerbang tol GT Paster kemudian akan melewati jalan junjunan Rute konvoy tidak akan naik ke flyover Mohtar ke Sumat Maja Tetapi belok E arah jalan Post Cokro Aminoto, kemudian ke jalan Pajajaran, jalan Wastu Kecana, jalan Riau, jalan Banda, kemudian berakhir di Gedung Sate Karena diprediksi mengalami kemacetan panjang, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk para pengendara Misalnya, warga yang berencana melintas di sekitaran Gedung Sate, diimbau untuk tidak melintas ke jalan Banda, Gasibu, Surapati, Majapahit hingga di Ponegoro Kemudian dari arah Gunung Batu, itu nanti akan kita luruskan ke wilayah Cimadi atau nanti masuk ke Bandara Husein Selanjutnya yang dari arah atas itu kita bisa alihkan lewat Geger Kalong, Kutur Eko Polrestabes Bandung pun mengimbau kepada warga maupun Boboto untuk tetap menjaga kondisivitas Ia meminta, pengendara tetap diberi jalan, terutama untuk kendaraan darurat seperti ambulans maupun mobil pemadam kebakaran Untuk masyarakat atau Boboto agar tetap bisa menjaga ketertiban Sebisa mungkin tidak mengganggu arus lalu lintas lain Jadi sama kita jaga Bandung kondisiv, kumkasnya Sekedar diketahui, saat lantas Polrestabes Bandung menyebut ada 6 rute di kota Bandung Aenak ditutup atau dialihkan sementara selama penyambutan sekuat versi 1. Exit Paster, dialihkan ke GT Baros, GT Pasir Koja, GT Motoha, GT Koko dan GT Buah Batu 2. Jalan Gunung Batu dialihkan via Cimindi, Jalan Kapten Tata Negara Lintas Husein, Terowongan, Cibobo 3. Jalan Surya Sumantri dialihkan ke arah sutana, Geger Kalong via Jalan Lembah Nendep titik pending depan SPBU 4. Jalan Surapati yang dari timur dialihkan masuk ke Pusdai, Jalan Supratman titik pending di depan pasar Cihargelis masuk Jalan Pusdai 5. Titik pending pengalihan depan gedung Pusdai diarahkan ke Jalan Citarung 6. Jalan Liponegoro dari arah barat dialihkan ke Jalan Cilamaya, Jalan Trunujoyo, dan Jalan Arya Jipang ais sugerid, Jalan Jir 해�ihatan sugerid R$ sugerid, Jalan Jirai selamat menikmati selamat menikmati